Hai halo 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 assalamualaikum kembali lagi nih bersama saya Om Seno di channel Senopati also Hai nah oke nah ini Om Senongin mengajak kalian untuk menonton kura-kura darat makan ya guys ini ada sawi sisa kemarin yang masih sama simpan Om seno langsung taburkan saja tapi makanan utamanya bukan itu ya ini hari ini makannya makan fumak ya makan fumak sama makan pelet yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno terkait kurak-kurak darat dan tanaman karniforanya ya guys nomes nop pindah dulu nah ini langsung misalnya kasih daun fumaknya ya Hai langsung saja dia ura-wurin kayak gini guys ya mereka mau makan nah ini harus diundur-undurin dulu nah itu peletnya ya guys tuh peletnya masih bagus ini Om Seno sudah direndam ya peletnya ya untuk kalian jangan lupa merendam peletnya dulu sebelum dikasih ke kura-kuranya agar gigi kura-kuranya tidak dompal ya mulutnya tidak dompal tidak pecah gitu ya guys Hai nah ini Om Seno hanya mengajak kalian untuk menonton kura-kura daratnya Om Seno makan yang mau sering-sering atau kepo-kepo dengan toko online Om Seno terkait tanaman karnifora tentunya boleh banget langsung kepoin link ada di kolom deskripsi nya Om Seno ya guys untuk saat ini Om Seno belum menjual kura-kura daratnya soalnya ada beberapa dari kalian kemarin ada yang menanyakan Om jualan kura-kuranya juga kak? Om Seno jawab belum ya belum menjual untuk saat ini nah ini tujuannya Om Seno mau berternak ya guys nah nanti anak-anakan dari mereka yang mungkin Om Seno akan maharkan ke kalian ya yang berminat ya ya ini nanti kurang-kurangnya mau kemana saja biarkan saja ya guys ini cuma menonton saja baik penampakannya tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Om Seno kenanlah Doulon ämä Doulon Terima kasih. Ya mungkin dari kalian ada yang bertanya direndamnya berapa kali sehari atau berapa kali seminggu kura-kura daratnya Om Seno ya. Untuk kura-kura daratnya Om Seno, Om Seno rendam kurang lebih 1 hari 2 kali ya. Kalau memungkinkan sorenya, kalau sorenya tidak memungkinkan cukup paginya saja. Kalau yang paginya tidak memungkinkan sebisa mungkin sorenya wajib direndam ya guys. Agar apa? Agar tidak terkena blader stone ya. Tuh ini mungkin biar agak jelas ya guys. Om kalau tidak sempat merendamnya 1 hari bagaimana? Ya 2 harinya guys. Kedua harinya itu wajib direndam. Kalau tidak sempat sampai 1 minggu, jangan pelihara sul kata. Sarannya Om Seno ya. Kalau belum sempat waktunya, tidak usah pelihara sul kata. Pelihara sul kata itu wajib direndam agar mereka bisa minum, bisa pup, agar tidak blader stone juga ya. Itu wajib. Percuma juga nanti beli kalau kalian tidak ada waktu untuk merendam. Terus kura-kuranya kehausan, kura-kuranya kena blader stone, malah mati guys. Jadi sempat-sempatin kalian harus entah paginya, entah sorenya wajib direndam kura-kuranya ya. Om kandang indoornya Om Seno itu ada airnya enggak untuk kura-kura sul kata. Nah untuk kura-kura sul kata sendiri di tempatnya Om Seno dibikin kering ya. Kalau untuk kandang indoor, ini kan kandang outdoor nih sekarang. Nah kandang indoornya itu Om Seno bikin kering plus pakai lampu UVA, UVB ya. Nah Om Seno nyalakan dari jam mahrib lah. Dari mahrib sampai nanti subuh gitu ya. Soalnya untuk apa? Untuk menjaga mereka dari hawa dingin ya. Kura-kura sul kata kalau kena hawa dingin bisa banget kena flu guys. Bisa banget meler hidungnya ya. Yang belum subscribe, subscribe aja. Enggak apa-apa, kita temenan ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar pakai bahasa yang sopan pasti Om Seno balas. Yang minat dengan tanaman karnivora, venus flytrap, pantong semar, drosera, saraseninya, dan lain sebagainya. Bisa banget kayak Pokemon untuk Om Seno di Tokopedia Senopati Sobis Senopati Karnivora. Link ada di kolom deskripsi ya guys. Link ada di kolom komentar. Kameranya sambil di jalan-jalanin nih. Kau kura-kuranya ada yang masih suka makan cesim tuh ya. Ini cesim udah sekitar 5 hari yang lalu. Om Seno simpan di kulkas. Masih aman ya. Itu masih hijau. Cuma ini udah gak terlalu segar sih ya. Nah terus Om Seno belum sempat ke pasar. Hari ini Om Seno habis sibuk-sibuk di kebun guys. Nah ini ya. Belum sempat ke pasar. Jadi pakainya daun fumak. Om Seno nanam sendiri daun fumaknya ya. Jadi kalau lagi urgen bisa banget pakai daun fumaknya. Dulu Om Seno nanam daun sawi ya. Tapi daun sawinya rentan banget karena apa namanya hama ya. Nah lebih baik nanam fumak. Fumak ini lebih kokoh. Tahan dari hama-hama ya guys. Ya mungkin videonya sekian dulu. Ada kurang lebihnya Om Seno. Mohon maaf tuh ya. Kurang-kurangnya makan tuh ya. Nah yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno. Terkait pura-pura darat dan tanaman karnivoranya. Yang mau sharing-sharing langsung saja. Pakai bahasa yang sepan pasti Om Seno balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.